Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe, lalu selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai file dokumen meliputi powerpoint, excel, dan word yang tidak menampilkan icon sebagaimana mestinya. Tentu saja jika kita perbesar, kalian masih bisa melihat isinya. Sekarang jika kita menampilkan preview pane, kalian tetap bisa melihat isinya. Sekarang kita buka dokumen yang ini. Maka kalian akan ditampilkan menu aplikasi apa yang digunakan untuk membuka dokumen ini. Ini bisa saja terjadi jika di komputer kalian terdapat dua aplikasi pengolah kata. Di sini saya memiliki LibreOffice, Writer, dan Word. Jika kita memilih Word, di sini, jika kalian memilih just once, hanya sekali, maka kalian bisa membuka dokumen tersebut. Tetapi tetap saja tidak ada icon-nya. Kembali kalian buka, bisa. Sekarang untuk menampilkan icon-nya, kalian klik kanan, kalian open with, pilih Word. Seperti ini. Tetap tidak ada icon-nya. Sekarang kita coba dokumen yang ini. Sama, sekarang kita coba Excel yang ini. Sekarang kita pilih Excel, dan kita pilih Always. Maka secara otomatis, dokumen Microsoft Office meliputi Excel, Word, bisa kalian lihat kembali. Seperti ini. Sekarang bagaimana dengan dokumen dengan format PPTX? Tentu saja sama. Jika kalian mengkliknya dua kali, akan ditampilkan. Menu seperti ini. Selanjutnya, kalian tinggal memilih PowerPoint dan Always. Maka dokumen kalian akan ditampilkan dengan icon sebagaimana mestinya. yaitu format Microsoft Office. Hanya saja sekarang, kita akan menggunakan cara yang lain. Pada Start Menu, kalian ketikkan Default Apps. Di sini, kalian pilih. Aplikasinya adalah PowerPoint. Di sini, kalian cari format PowerPoint. Tentu saja formatnya yang sering kalian gunakan adalah PPTX. Tentu saja kalian akan ditampilkan. Menu yang sama. Memilih aplikasi bawaan untuk membuka file PPTX. Kembali, kalian pilih PowerPoint. Seperti ini. Dan kalian pilih Set Default. Belum tampil, kita refresh. Sekarang, seperti yang kalian lihat, kita sudah menampilkan icon PowerPoint. Tentu saja di sini, jika kalian mencari Word, format Word sudah digunakan. Kita ganti menjadi LibreOffice, maka formatnya akan seperti ini. Jadi, icon ini menandakan file, dokumen yang kalian gunakan itu akan dibuka dengan aplikasi apa. Jika kalian kembali memilih Word, Set Default, maka icon-nya akan kembali berubah. Seperti ini. Kita sedai pelajaran kita. Terima kasih. ives- Bea are you. Macas